Terima kasih telah menonton Asli Jaboticaba adalah tanaman buah yang berasal dari Brazil Tanaman ini memiliki buah yang unik Berbentuk bulat, berwarna ungu kehitaman Dan mirip seperti beri anggur Sehingga sering disebut dengan anggur pohon atau anggur kayu Dikarenakan buah ini tidak bertandan seperti layaknya anggur Namun buah-buahnya menempel pada batang kayu Varietas yang kami maksudkan adalah Scarlet Jaboticaba Dengan nama asli Escarlet Jaboticaba Namun sebelum kita mengulas lebih jauh tentang varietas ini Bagi sobat semua yang belum subscribe channel kami Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Beberapa varietas anggur Jaboticaba yang beredar di pasaran Kebanyakan adalah Sabara, Precoc, Thompson, Paulista, Red Hybrid, Otto Anderson, Elsat, dan varietas terbaru bernama Scarlet Scarlet Jaboticaba merupakan varian Jaboticaba yang buahnya sangat besar Ukuran buah varietas ini bisa mencapai diameter 3 cm lebih Merupakan beri yang sangat besar untuk golongan tanaman Plinia cauliflora Selain ukuran buah yang sangat besar Buah ini memiliki tampilan yang sangat menarik Berbeda dengan Jaboticaba yang lain Buah ini memiliki perpaduan warna gradasi merah dan hijau Sedangkan beberapa anggur kayu yang lain berwarna hijau saat masih muda Tetapi akan berubah kemerahan dan akhirnya menjadi merah atau ungu gelap saat sudah tua dan siap dipetik Namun Scarlet tidak berwarna merah sempurna Sedangkan buah Scarlet sudah bisa dipetik dan siap untuk dikonsumsi setelah terbentuk warna merah cerah Varietas baru ini merupakan hasil persilangan dari Red Hybrid dan Jaboticaba putih Di negara asalnya, varietas ini sering disebut Four Seasons Dikarenakan varietas ini mampu berbuah 4 kali dalam setahun secara serempak Karakter yang sangat berbeda dengan jenis yang lain Karena pada umumnya Jaboticaba berbuah sekali dalam setahun Dua kali dalam setahun atau berbuah terus menerus secara bergantian Yang tentunya harus menyeleksi buah yang sudah matang saat dipetik Tetapi untuk Scarlet tidak perlu diseleksi saat dipetik Karena buahnya matang secara bersamaan Musim panen buah ini jatuh pada bulan Februari, April, Oktober, dan Desember Meskipun di beberapa tempat di daerah subtropis Tanaman ini ada yang berbuah di bulan Maret dan November Scarlet Jaboticaba memiliki rasa yang sangat manis Bahkan tingkat kemanisannya mencapai 14,58 brix Kulitnya sangat lembut dan tidak kaku Sama seperti buah anggur pohon yang lain Scarlet ini juga berair, memiliki kadar VOC yang sangat tinggi Buah anggur Jaboticaba telah menarik minat kalangan umum di dunia Dalam hal komposisi nutrisi dan aktivitas biologisnya Dan hal ini menempatkan Scarlet pada posisi teratas Setelah data studi yang menyajikan identifikasi volatil kompaun Yang diterbitkan oleh MDPI Switzerland Melalui jurnal bertajuk Molekul pada tahun 2020 lalu Dari kumpulan artikel tersebut menyatakan bahwa Di antara 4 jenis Jaboticaba yang memiliki profil senyawa volatil Scarlet lah yang memiliki prosentase citric acid paling banyak Dibanding jenis yang lain Yaitu sekitar 1,83 dalam basis takar 0,028 Keunggulan lain dari tanaman ini berada pada karakter tanaman Kultifar Scarlet merupakan pohon kerdil yang mudah berbuah Atau bisa dibilang lebih cepat berbuah dibanding jenis Jaboticaba yang lain Tanaman anggur kayu merupakan tanaman pohon berkayu yang dapat tumbuh besar hingga mencapai tinggi puluhan meter Sehingga dalam masa generatifnya memerlukan waktu yang cukup lama Bisa sampai 5 hingga 7 tahun untuk berbuah Beberapa penangkar tanaman mengakali sistem perbanyakan dengan okulasi atau grafting Untuk mempercepat tanaman agar segera berbuah Namun untuk varietas Scarlet ini sangat berbeda Tanaman jenis ini memiliki karakter kerdil yang dapat berbuah lebih cepat Tanaman Scarlet ditanam dari biji akan berbuah dalam waktu singkat Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun saja Tanpa harus melakukan proses okulasi Selain itu buahnya juga sangat banyak Mudah sekali untuk berbuah lebat Dalam kondisi tanaman yang masih kecil dan pendek Tidak seperti jenis yang lain yang membutuhkan persilangan bunga agar berbuah lebat Tanaman Scarlet memiliki sistem penyerbukan sendiri Dalam urusan perawatan Tanaman anggur pohon Scarlet ini sangatlah mudah Dari ciri-ciri dan karakter fisiknya sangat mendukung untuk mempermudah dalam hal perawatan tanaman Tanaman ini dapat tumbuh di daerah tropis, subtropis dan daerah panas Sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru tempat penanaman Karena bentuknya yang kerdil membuat berbagai bentuk perawatan dan pemetikan buah menjadi lebih ringan Bahkan sangat cantik dan eksotis saat penanaman pohon anggur ini dilakukan di dalam pot Tanaman anggur ini memiliki daun yang lebih lebar dan lebih lama bertahan Tidak mudah gugur dan rontok Tahan terhadap panas dan akan lebih subur pada intensitas cahaya matahari penuh Sistem perakarannya stabil Membutuhkan tanah yang netral dengan pH sekitar 6,6 hingga 7,3 Meskipun tanaman ini juga memerlukan drainase yang baik Scarlet tahan terhadap kekeringan dan tidak memerlukan penyiraman rutin Karena daya tahan tanaman jenis ini lebih bagus dan lebih kuat Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk sobat semua pada video hari ini Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi kita semua Sekian, mari berkebun dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati